Pelaku kriminalitas jalan ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam. Dua pelaku pemalakan dan penusukan sopir truk di Tanjung Duren, Jakarta ditangkap polisi. Sebelumnya pada Kamis malam, pelaku berinisial R dan FA melukai sopir truk beserta kernet di kawasan tersebut. Para pelaku mengaku kesal antara sopir dan kernetnya tak mau memberikan uang. Pelaku marah ketika kernet merekam aksi mereka dengan ponsel. Selain menusuk para korban, para pelaku juga membawa ponsel milik sopir truk. Terkait dengan adanya upaya pemalakan yang dilakukan oleh preman ataupun terkait dengan orang-orang yang melakukan pungli di Eksitol Tomang. Yang mana korban ini mengalami kerugian, berupahin ponnya hilang, diambil, etol, dan juga mengalami luka di bagian punggung, luka tusukan. Untuk sementara baru dua pelaku yang masih kita lakukan pemeriksaan dan juga nanti kita akan kembangkan untuk menangkap pelaku-pelaku lainnya. Polisi terus penyita barang bukti berupa sebuah pisau dan gunting. Tiga pelaku lainnya masih buron.